Jangan membakar hutan lagi, bagi Bapak Presiden kalau umpamanya tidak bisa diatasi Ya cabut aja izin memperusahaanku, daripada masyarakat banyak yang mati loh, merugikan Jadi biar kapok ini jangan tangkap bebas, tangkap bebas Jadi gak ada menyesalkan masalah jadinya Jadi kan berapa banyak ini yang dirugikan Mana lagi bahan-bahan semua pada naik lagi Kita yang jualan aja pusing Apalagi pembeli Mau kerja aja pun susah Beberapa pekan sudah bencana kabut asap berlangsung Bagi warga pekan baru riau, tidak hanya kesehatan yang terganggu Tetapi kondisi ekonomi warga pun ikut terkena imbasnya Hal ini dikeluhkan oleh penjual di pasar Pembeli yang rata-rata warga pekan baru dan sekitarnya Banyak yang tidak memilih keluar rumah Mereka lebih memilih untuk membeli bahan makanan dalam jumlah besar Lalu disimpan untuk beberapa minggu Sehingga jarang pembeli yang kembali ke pasar Penjual pun banyak yang mengeluh Terkecuali Iremak Fira Penjual susu jahe keliling yang justru omsetnya makin naik Kira-kira dengan kondisi kabut asap yang terjadi di kota kita ini Bukan baru Ini enggak? Berpengaruh enggak? Kurang enggak? Alhamdulillah makin naik sih reseki Oh gitu ya Karena kan ini pakai jahe merah Jahe merahnya tuh Tenggorokan Kuman Jadi bagi mereka mungkin orang asensisnya Mereka butuh banget nih alamanya Untuk menjaga kesehatan masyarakat juga nih bang Selain ira Jumlah bahan pokok dan pangan lain Omsetnya merasa menurun Pasar menjadi lebih sepi pembeli Dibanding sebelum bencana kabut asap datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!